Intro Sebanyak 150 murid sekolah TK Islam Arwada yang beralamat di Jalan Kawitan Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Ringin Barat melaksanakan kegiatan rutin latihan manasik haji bertempat di Manasik Senter Rahman pada selasa 7 Februari 2023. Untuk mengikuti jalannya prosesi latihan manasik haji, semua murid sekolah TK Islam Arwada dan guru pembimbing serta orang tua murid diwajibkan menggunakan pakaian berwarna putih yang menutupi seluruh tubuh atau disebut baju ikram. Untuk perempuan dan kain ikram tidak berjahit untuk laki-laki. Latihan manasik haji dikenalkan sejak dini kepada murid sekolah TK Islam Arwada karena merupakan pelajaran yang harus diikuti. Bahwa rukun Islam ada 5 dan salah satunya naik haji bagi yang mampu. Pelaksanaan latihan manasik haji dibimbing langsung oleh petugas haji dan umroh dari Manasik Senter Rahman Haji Tengku Arbiada. Dalam pelaksanaan manasik haji, seluruh murid sekolah TK Islam Arwada dan orang tua dibawa untuk mengelilingi miniatur berbentuk kabah sebanyak 7 kali putaran yang disebut dengan tawaf. Dilanjutkan dengan lari-lari kecil menuju Bukit Syafa dan Bukit Marwa serta memotong tiga halai rambut yang disebut dengan tahalul. Melakukan ugukuf di Padang Arapah serta melontar sungroh. Hal itulah yang wajib dilaksanakan saat berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Menurut Kepala Sekolah TK Islam Arwada, program sekolah melaksanakan latihan manasik haji sudah dimulai sejak tahun 2010 dan kegiatan ini sempat terhenti selama 2 tahun akibat adanya pandemi COVID-19. dan baru dilaksanakan kembali di tahun 2023. Alhamdulillah setelah pandemi kita sempat pakum 2 tahun. Ini awal yang bagus untuk anak-anak. Biasanya kita kalau dari dulu-dulu, sejak 2010 kita melaksanakan setiap tahun. Pas pandemi kita istirahat 2 tahun, ini awal pertama tahun ini, tahun ini 2003-an. ber150-an pak. Oh Allah, maka ibu. Bu, mungkin jalan-jalan. Alhamdulillah sebagainya. Kalau tidak ada pandemi, tidak ada halangan apa, kita ini program sekolah pak. Diap tahun dilaksanakan. Di TK mana bu? TK Islam Arwada. Dari Pangkalan Bun, Rudy Bitoro mengaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.